Intro Halo Sobat BP Perjuangan Pravin Melati untuk kembali ke performa gambilannya menemui rintangan yang luar biasa Bagaimana tidak, melihat penampilannya di beberapa turnamen terakhir bukannya diul-ulukan seperti 2 tahun kemarin Mereka malah dihujani kritikan dari para pecinta badminton tanah air Karena muak dengan hujatan netizen buat the honey couple ini, Federasi Badminton Dunia alias BWF Akhirnya buka suara dan memberikan dukungan untuk Pravin Melati Bagaimana tayangan selengkapnya? Yuk kita intip sama-sama, let's go! Sepertinya bukan hanya kalian Sobat BP Yang bertanya ada apa dengan Pravin Melati Soalnya beberapa minggu yang lalu, Pravin masih sempat panggil sayang-sayangan di vlog youtube pribadinya Sayang aku Sayang aku Udah foto-foto belum? Udah ya? Sayang aku Bahkan setelahnya, mereka juga sempat makan siang bareng di hotel Tampak jelas, tak ada masalah diantara mereka Hal itu terlihat dari canda tawa lepas mereka Namun beda di luar, beda di lapangan Momen oga-ogahan Pravin Melati yang paling anyar adalah di turnamen terakhir yang mereka ikuti Yaitu Hello Open 2021 Kekompakan dan romantisme mereka yang menjadi salah satu kunci juara di tahun 2019 Seakan hilang Saat maluan wakil Thailand decapol dan sapsire di final Pasangan berjulup dahani kapal ini Bahkan nyaris bertabrakan di lapangan karena rebutan kok Pada akhirnya, mereka harus kalah dari jagon Thailand ini Nah, karena kekalahan ini Hujatan netizen yang mengemas sejak penampilan mereka di Sudirman kembali berdatangan Akun sosial media Pravin Melati pun menjadi target serangan Sampai-sampai, Pravin harus mengunggah foto bernada sindiran untuk para haters di akun Instagram pribadinya Karena menonton tak lebih menyenangkan dari memainkannya sendiri Kata-kata yang simpel namun memiliki makna yang mendalam Tak sampai di situ Federasi Badminton Dunia yang geram akan hujatan netizen untuk Pravin Melati akhirnya ikut campur BWF tentunya memberikan dukungan dan motivasi bagi duet dahani kapal ini Melalui akun Instagram ofisial at bwf.official BWF mengunggah foto Melati yang lagi tersenyum manis Foto ini kemudian dibubuhi caption yang memberikan motivasi untuk Melati Agar tak perlu mendengarkan suara-suara sumbang di luar sana Jangan biarkan pahit mencuri manismu Banggalah bahwa walaupun seluruh dunia mungkin tak setuju Tetaplah percaya bahwa keindahan tetap ada di dalamnya Tak berselang lama, BWF yang memang menandai akun Instagram Melati Langsung mendapatkan respon dari pemain 27 tahun ini Tampak jelas Melati memberikan balasan dengan emotikon hati dan api Yang mungkin bisa bermakna jika semangat dan cinta Melati dalam olahraga badminton Akan tetap membara di dalam hati Gimana menurut kalian Sobat BP? Ada pendapat yang lain? Terima kasih telah menonton!